bisa ke India kalau saya bilang tadi mengembalikan untayan permata mandala Nusantara karena Nusantara ini semuanya buddhist punya sistem sendiri kan kita kaya gitu ketika kita jadi buddhist kita enggak harus jadi India enggak harus jadi Tibet enggak harus jadi Taiwan harus jadi Thailand gitu kan pulanglah dengan budaya kita sendiri semangat pagi namo sang yang di budaya namo budaya namo budaya Halo Hania apa kabar ini luar biasa yang lalu-lalu saya udah pernah berjumpa di sini di podcast like of wisdom sama Fania hari ini saya jumpa lagi dengan Fania ya ampun karma baik luar biasa saya udah berpesan jangan lupa ya mampir lagi ternyata dia menyempatkan waktu untuk mampir lagi Fon mau nyambung pembahasan kita yang lalu-lalu nih boleh dong karena Fania sempat berbagi cerita pengalaman kamu waktu ini kan ya berdarmayatra ke Candi Candi karena masih banyak nih nggak tahu sih masih banyak setahu saya kayaknya masih banyak umat muda itu yang belum berdarmayatra ke Candi Candi kadang-kadang tahunya mungkin hanya borobudur aja sama saibu aja yang lainnya kayaknya gelap deh bukan gelap kayaknya abstrak atau nggak tahu lah ya jadi menurut Fania itu apa ya bukan wajib ya apa ya sangat disaran kenapa sih kok kita harus menyarankan umat buddha itu harus berdarmayatra gitu oke nah pertama kan darmayatra dan Candi itu kan orang identiknya kalau darmayatra itu kan pasti ke luar negeri ke India gitu ya naik haji naik haji yang umat buddhis gitu ya Nah kalau ke India itu kan kalau ada di sutta tuh yang maha pari Nibbana sutta kalau nggak salah ya itu kan memang dibahas secara detail oleh Buddha nah terus eh banyak lagi yang ke luar negeri Thailand itu sering kan sering ke wihara-wihara Thailand Taiwan juga gitu kan Sri Lanka dan negara-negara buddhis lainnya tapi kok kayaknya ngeliat jarang banget ya yang darmayatra buka darmayatra ke Candi Candi kecuali perayaan ya benar kadang kecuali perayaan mungkin ada di beberapa daerah kalau di daerah saya ada ada Fania yang kayak bantuan dari ini pemerintah daerah untuk berdarmayatra ke Candi Candi memang ada sih tapi nggak nggak kayaknya nggak setiap tahun deh tapi ada ada ya ya jadi kayak misalnya kalau Waisak baru nih misalnya ke Sewu gitu kan baru itu pun artinya cuma ke Sewu doang kan nggak kayak yang lain atau Waisak ke Borobudur demi bisa foto estetik estetik terus ikut mode-mode saat itu kan wah Waisak di Borobudur sangat gimana gitu kan nah kenapa sih sangat disarankan ke Candi gitu ya pertama kalau kita niat dan renungkan khususnya buat anak muda mungkin kan sekarang jarang banget yang mau menggali lagi kan betul betul Indonesia itu dulu adalah mayoritas buddhis buddhis tantra dulunya ya dulunya ketika era kerajaan Sriwijaya kemudian Mataram Majapahit itu kan banyak sekali peninggalannya nah disitu dari peninggalan-peninggalan itu yang sekarang mungkin hanya tersisa batuan itu kan dulu dipakai sebagai tempat untuk puja penghormatan misalnya kayak Candi Kalasan itu dibangun oleh dinasti Sanjaya itu tahun 778 Masehi aduh kapan itu ya? bayangin lah udah lama banget kan kita belum lahir banget kayaknya orang tua kita juga belum lahir deh itu kan dibangun sebagai tempat khusus bukan untuk puja aja bukan hanya kalau sekarang orang wihara wihara tok gitu kan jadi itu bukan hanya untuk puja aja bukan jadi memang Candi itu makanya kalau sekarang kan di buku cuma Candi udah Candi bangunan tapi Candi itu dibangun dengan fungsi tertentu maksud tertentu itu estimewanya ada ya karena selama ini kan baca buku sejarah itu cuman Candi ini dibentuk tahun ini dinastinya ini gitu-gitu aja kan ya iya tapi ternyata itu ada ada jadi Candi itu mayoritas di Nusantara itu adalah penggambaran dari mandala oh ada ada mandala itu adalah alam dari sosok Buddha atau bodhisatwa tertentu itulah salah satu alasan dasarnya kenapa kita harus Darmayatra ke Candi nah Candi ini kan mayoritas misalnya Candi kalasan ya Kak Tia nya jadi dia kan dibangun tahun 778 itu untuk Arya Tara Arya Tara nah pernah dengar Kak Tia iya iya pernah dengar nah itu dibangun untuk Arya Tara sebagai mandalanya Arya Tara mandala sembilan istadewata Tara disebutnya nah dulu itu ketika prosesnya itu pastikan dengan konsekrasi tertentu konsekrasi itu bahasanya apa ya pokoknya pensakralan lah oh ada pensakralan pensakralannya jadi gak main-main ya gak main-main itu kan biasanya dibangun dengan petunjuk tertentu gitu kan nah ketika itu disakral kan banyak puja yang dilakukan otomatis ritual tantra ritual mahayana dilakukan itu kan energi-energi itu kan bersimpan disitu nah ketika kita sekarang puja lagi ke Candi gitu kan meskipun orang bilang kan tapi itu bukan Buddha historis langsung Buddha Sakyamuni bukan gak dapet nih feeling gitu ya tapi kalau kita punya keyakinan bahwa Buddha bisa menjadi apapun ketika kita puja disitu pun itu akan jadi kebajikan yang besar dan perlu diingat besar kecilnya manfaat yang diterima itu kan tergantung kita lagi batin kita oh berarti itu kembali lagi ke kualitas batin kita ketika berdamai Yatra ya betul jadi kalaupun misal tempatnya berkualitas nih datang ke India tapi kalau misal di India cuma buat foto-foto terus buat gengsi nih gua udah ke India gua udah Haji Budis nih Haji Budis gak akan ada apa-apa yang didapatkan kecil sekali berarti setiap Candi-Candi itu dia memiliki makna tersendiri sendiri dong betul sekali Candi Kalasan tadi Arya Tara Arya Tara Candi Pelawasan pernah katanya kesitu? pernah tapi kan ya taunya ya cuman dateng ya memang berpuja disitu tapi belum ngerti makna dan maksud apa itu Candi Pelawasan gak ngerti sih cuman ya taunya dateng untuk berpuja bakti aja udah selesai disitu tuh nah itu Candi Pelawasan itu sangat luar biasa karena Candi Pelawasan itu kan dua komplek Lor sama Kidul Lor itu Lor itu Utara Utara Kidul Selatan nah itu aku gak hafal ya Be itu tanya saya saya ngerti we maaf bukannya saya ini dukun tapi saya adalah orang Jawa bagi saya luar itu larusnya mantap itu kan ada satu komplek itu Pelawasan itu besar sekali kak kalau kita datang itu ada dua gedung bukan gedung ya kok jaman sekarang sekali dua bangunan utama dua bangunan utama ya yang satu untuk biksu satu untuk biksuni oh makanya itu disitu nya berbeda ya untuk satu untuk biksu satu untuk biksuni untuk bujanya dulu saya lupa untuk buja atau untuk asrama tinggal nah di dalam Candi Pelawasan itu dikhususkan untuk delapan bodhisattwa dan juga di bagian belakang itu kayak ada dulu tuh mungkin alun-alun ya itu isinya ada buddha-buddha jaman dulu bodhisattwa dan yang sampai sekarang masih teridentifikasi itu ada buddha jambala ih saya baru tau lu kalau ada begitu gitu ya karena taunya kalau datang ini namanya Candi Pelawasan selesai selesai terus kadang kan maaf ya guide nya juga kan gak bisa menjelaskan secara buddhis karena kayaknya bukan buddhis deh iya jadi mungkin sedikit saran para guide Candi-candi oh perlu diperbarui ya perlu diperbarui karena pengalamanku ketika kebara budur maaf sekali guide nya kacau gak gak bisa menjelaskan apa makna sedangkan itu kan setiap dinding-dinding itu ada ceritanya gitu betul-betul sekali jadi setiap Candi itu ada peruntukannya gitu kan nah kalau kita tahu dan paham otomatis kita bakal punya rasa oh ternyata banyak sekali tempat-tempat berkah di Indonesia ini salah satu Candi-candi itu jadi bukan tempat sembarang apa orang bilang tuh bukan sembarang tempat ya kalau kita taunya cuma Candi ya kita ngerasa gak udah gak usah datang gitu orang cumpukan batu orang kebara budur cuma bawa foto-foto gitu kan tapi kalau kita paham ya itu kita paham bahwa itu punya makna nah ini yang harus kita bangun itu ke generasi muda maknanya dulu untuk tahu Candi ini untuk apa untuk apa untuk apa kita pasti nanti akan terbangun sendiri jadi bukan hanya asal datang oh itu Candinya umat buddha tuh saya umat buddha datang iya karena sekarang kebanyakan kalau aku lihat puja lagi puja di Candi ya orang datang cekrek 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 ini apa ya oh ini Candi gini oh iya makasih keluar yang penting update lagi di Candi iya betul 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 iya sih kadang-kadang begitu jadi kalau kenapa sih harus berkunjung kalau belum punya katakan rezeki lebih belum bisa ke India datanglah ke tempat berkah di Indonesia yang di Candi-Candi itu ya apalagi kalau untuk Candi-Candi itu kayaknya berdekatan ya iya betul sekali kayak sewu berdekatan dengan sewu itu kan komplek perambanan ya sewu perambanan jadi kita ketika masuk kita kayak lagi Dharma Yatra ya sekarang ini sambil bayangin sewu itu ada di Jogja sewu itu ada di Jogja ya masuknya ya ya itu masih apa Jawa Tengah ya kayaknya masih Jogja deh itu pokoknya di komplek perambanan ya kita masuk itu kan perambanan dulu terus nah ini ada umat buddha sendiri yang gak tahu jadi setelah di perambanan itu kalau kita ikutin jalur katanya itu kita akan ketemu Candi buddhis lumbung dan bubra kalau lumbung saya belum paham kalau itu Candi buddhis kalau bubra saya pernah denger si bahasa cerita itu lumbung itu juga termasuk Candi buddhis berarti cuman perambanan aja yang bukan buddhis ya iya betul cuman memang lumbung dan bubra ini secara sejarah masih kurang digali gitu kan nah nanti kan kalau sudah ke lumbung bubra sewu nah di sewu itu itu adalah mandalanya manjusri disebutnya kediamannya manjusri makanya namanya manjusri graha gitu karena itu kediamannya disitu iya kan mandala itu kan kediaman bahasa mudanya kediaman buddha dan bodhisattva nah disitu sebutnya manjusri graha mandalanya manjusri ya berarti kediamannya manjusri manjusri itu bodhisattva bodhisattva ayo apa tohnya kebijaksanaan gak ngerti itu anjusri itu bodhisattva untuk atau buddha kebijaksanaan dikenalnya betul betul gak salah kok kak saya gak ragu-ragu ah betul jadi disitu ada makna tentang kebijaksanaan ada makna baru dan kan kan segala sesuatu tergantung batin lagi kan motivasi kita dan keyakinan kita gitu sekarang yang tadi aku cerita kalau kita yakin ketika kita berkunjung kan karena sada itu kan salah satu kunci ya kalau kita yakin kita akan dapat blessing disitu saya sekali Fania waktu saya ke sewu waktu itu saya masih usia jaman-jaman kuliah karena waktu itu justru kita tuh ada pabaja tapi berdamai yatra kesana jujur saya gak dulu saya gak ngerti saya baru tahu kalau kalau di sewu itu adalah mandala manjusri saya baru tahu kali ini dulu waktu kami kesana itu kan kita puja bakti malam pas Waisa saya jujur nangis disana karena auranya beda banget tapi saya gak ngerti aura apa ini gitu apakah ada suatu? gak sih kayaknya ya nyaman nyaman dan kayak bener-bener menyatu ke hati banget bener-bener menyatu ke hati apalagi waktu berpuja bakti ditemani dengan para umat yang sangat banyak sekali itu bener-bener menyatu ke hati mungkin itu adalah salah satu unsur apa ya bahwa disitu ada ritual yang yang kita lakukan jadi kita bisa merasakan kali-gitu kali ya betul nah itulah kenapa tadi ku bilang kalau candi tuh gak bisa cuma baca harus datang langsung karena kan kita akan merasakan kayak Katia juga ngerasa nangis gitu kan nyaman gitu ya nah itu kan kalau guru ku bilang itu salah satu bentuk purifikasi atau kita punya koneksi sama tempat itu gitu nah salah satu bentuk purifikasi itu adalah nangis air mata gitu loh nah nanti kalau misalnya kita mau ke candi aku selalu katakan bahwa kita harus punya motivasi yang benar oh itu harus itu sangat mempengaruhi kadang kan orang cuma lihat oh yang penting sampai candi gitu kan justru dalam segala proses kalau praktik Dharma itu harus murni ketika berangkat kita harus motivasi yang benar kita harus banyak gak boleh ya sembarang ngomong gitu kan harus diniatkan dengan benar supaya nanti kita dapat blessing dan hasil yang baik juga kebanyakan kan orang jaman sekarang cuma lihat oh yang penting hasil akhir contoh aku ambil contoh soal berbuat baik orang selalu menganggap bahwa ketika ngasih itu adalah perbuatan baik selesai beres selesai beres padahal yang nentuin baik enggaknya satu motivasinya untuk pamer bukan kedua proses dari sampai perbuatan itu terjadi terus kan sumber dia melakukan perbuatan itu apa nah sama dengan Dharma Yatra kadang kalau bisa di Dharma Yatra itu diselingi misalnya dengan praktik vegetarian supaya lebih bagus lagi jadi bukan hanya tentang bukan hanya tentang datang karena orang yang Dharma Yatra ke candi terus abis candi ya jalan-jalan kulineran nah kalau bisa di satu proses itu rangkaian kita bikin aktivitas bajik motivasi bajik misalnya kita bikin akumulasi mantra vegetarian gitu kan atau dengan Dharma Yatra bikin kebajikan sebanyak mungkin karena itu saatnya momennya gitu ya betul jadi bukan hanya asal-asal yang penting datang datang rekam gitu kan ya jangan kayak gitu sih bagusnya ya nah itu ya di direkomendasikannya begitu kalau bisa ya begitu ya betul biar bisa dapat manfaatnya langsung betul terus sebenarnya kalau kita berdama Yatra kayak kesewi itu bisa ke yang lainnya juga bisa dong ada deket-deket ya ada tadi kan kalau kita rute Jawa Tengah ya kita rute Magelang misalnya ya kita bayangkan kan ke Borobudur dari Borobudur kita bisa ke Mendut nah Mendut ini tuh candi yang sangat bersejarah juga karena di Mendut itu ada sosok Triratna versi Nusantara nah apa ini Triratna versi Nusantara karena belum-belum-belum berada ceritanya ini apa itu? jadi kalau kita kan selama ini Triratna itu Buddha Dharma dan Sangga betul nah tapi diwujudkan di Candi Mendut itu kan ada tiga rupang tiga beratima ya kan kanan-kiri kan nah itu adalah Triratna versi Nusantara di dalam teks Sanghyang Kamayani kan itu tulis bahwa Tengah itu kan adalah Sri Buddha Sakyamuni Sri Buddha Sakyamuni ya yang Buddha Sakyamuni atau kita juga bilang Wairochana Wairochana kemudian kanan-kirinya itu saya lupa yang kanan-kirinya itu ada area awal Kitesuara sebagai wujud dari Dharma dan Wajrapani sebagai wujud dari Sangga itu adalah Triratna versi Nusantara ada sama iya tiga itu ya tiga paling gede betul nah itu kenapa tadi Buddha Sakyamuni atau Wairochana itu nanti hubungannya sama Pancakula Tathagata atau Pancadiana Buddha versi Nusantara lagi apa itu? aduh jadi ini ya kita ngobrol ya dong biar-biar ngerti nih wah jadi dari Buddha Sakyamuni itu kan ada area awal Kitesuara sama Wajrapani Wajrapani dan awal Kitesuara iya nah ini dari Buddha Sakyamuni itu dari urak beliau urak tuh kalau saya dahi itu keluar Buddha Wairochana iya iya kayak kadang kalau lihat apa kayak animasinya keluar itu ternyata wujudnya ini ya Buddha Wairochana kemudian aku lupa antara pokoknya dari area awal Kitesuara dengan area Wajrapani itu beliau memecahkan diri jadi empat Tathagata lainnya Amogasidi Ratna Sambawa Asobia gitu itu yang versi Nusantara kalau kita dalamin yang candi sangat luar biasa itu luar biasa ya walaupun kalau mau dibandingin besarnya dengan Baru Buddha mungkin beda sih ya tapi ternyata terus kalau mau lihatin rupanya yang di dinding itu kan cuma tiga tapi ternyata maknanya dalam sekali orang kan cuma lihat oh iya tengah Buddha kanan kiri area awal Kitesuara sama area Wajrapani tapi kan gak tahu maknanya kan itu sebenarnya makanya disebut tiratnya versi Nusantara itulah tiratnya kalau diwujudkan di teks Sanghyangka Mahiani kan itu sosoknya beliau makanya kita harus menggali ke Nusantaraan gila dan saya baru tahu loh saya jujur baru tahu Fania untuk mengenai dalamnya itu karena selama ini kan gak cuma baca apa sih maksudnya gak ngerti gitu dibaca datang dapet feel ya terus selama ini kan kayak kayak mau tanya kalau penjaganya itu saya kurang paham kayak bapak-bapak udah cuman ngerahin mau nyalain di papa apa enggak kayak gitu-gitu aja kan gak jelasin gak jelasin tur guide-nya kan gak ada ya gitu terus ini kita magelang dari mendut ke pawon 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 ini kan kalau orang bilang terjemahan dapur ya dapur tapi kalau yang pernah aku dapat info korong koreksi kalau salah jadi pawon itu adalah dulu tempat puja api agni hotra ya cina oma lah kalau tantra gitu kalau aku lihat sih mungkin karena di dalam candi pawon itu ada seperti kotak-kotak kecil jendela gitu untuk keluar api asap oh itu fungsinya untuk iya puja kalau tantra kan ada puja api ya puja api puja asap nah itu dulu fungsinya sih saya baru tahu iya sih kalau kalau kami orang jawa ngomong pawon itu ya dapur ya dapur untuk masak gitu betul nah itu ee aula aula ya ruang utama candi itu sebutnya garbagraha garbagraha tempat sosok buddha ditempatkan atau istadewata kalau di tantra bilang itu sebutnya garbagraha gitu nah tempat tadi tiga rupang di menut buddha sakya muni kemudian wajrapani area wala kita suara itu sebutnya garbagraha gitu saya gak ngerti sedalam ini ternyata cuma saya masih penasaran satu kak oh kenapa 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 candi itu gak dipasang lampu ya oh iya ya itu pertanyaan saya sampai sekarang coba kalau kita ke yang candi kan salah satu candi yang gak punya ruang itu kan cuma borobudur yang lain candi kan ada ruang ada-ada dalamnya saya tuh belum pernah nemu candi yang ada lampunya iya kadang kalau acara kita cuma lighting dari luar doang iya kan nah itu saya gak tau mungkin kalau ada yang tau tolong komen saya juga gak ngerti tuh untuk mengenai hal itu iya karena kalau apalagi sih kalau pergi ke candi rata-rata kalau saya ya saya pribadi itu cuma siang malam itu ya cuma sekali waktu disewu karena waktu itu waisah waisah aja sih wajah wakti waisah nah kalau ke candi satu pelajaran aku pasti dapatkan bawa senter karena gelap sekali iya sih karena urusan tadi yang lampu itu aku pernah tanya ke juru pugar tapi jawabannya gaib jadi penasaran juga iya katanya jawabannya karena nanti roh-roh leluhur itu yang masuk lewat atas tuh gak mau masukkan ada cahaya oh iya agak bingung ya gak percaya gak percaya jelasan yang begini nah gitu nah terus kalau di Jawa Tengah ini antara Jawa Tengah Jogja kan kadang nempel kan iya deket banget sih kelaten, seleman gitu kan bisa ke candi kalasan kalasan yang tadi tempat Arya Tara itu kalau yang praktek tantra atau Tibetan itu bisa baca Puja 21 Tara 21 Tara iya karena disitu tuh candi kalasan itu udah pusat Tara Tantra Nusantara pusatnya luar biasa jadi kalau pengalaman saya dan juga pengalaman orang-orang yang datang kesitu memang doanya sangat cepat dikabulkan ini catatan ya iya minta jodoh deh apa aja yang bisa diminta bukan hanya tentang meminta sih tapi setidaknya adalah niatnya lagi ya iya betul motivasinya gitu kan bikin-bikin kebajikan besar kalau kalasan jalan dikit ke candi sari oh karena deket ya deket nyebrang jalan dikit candi sari itu dulunya kalau berdasarkan catatan bisa dibilang asramanya sangga jadi di candi sari itu asramanya sangga iya ada candi sari ada sambi sari beda kalau saya agak lupa itu bentuknya yang gimana kalau candi sari kalau candi sari itu kotak cuma kotak aja di tengah pemukiman yang dia itu gak sih nah kalau itu sambi sari oh itu sambi sari nah kalau itu asramanya sangga jadi dulu kalau aku sih mikir mungkin peta iya ya ini kan asrama nanti kalau mau ke tempat Arya Tara tinggal jalan gitu kan nanti kalau mau ke Jambala ke Pelawasan deket gitu kan oh jadi kenapa itu posisinya di situ iya itu itu candi sari itu dulu asrama sangga katanya sih dulu dua tingkat tapi kan tingkat keduanya udah hancur ya karena pakai kayu kan cuma kemaren aku bulan Juli kesana lagi sempet main kita nelusur oh iya mungkin ini memang dua tangga ada penghubung-penghubungnya gitu kan terus dari situ tadi bisa ke Candi Pelawasan dari Pelawasan itu bisa ke Kompleks Prambanan yang ada Candi Budi Sewu gitu kan Lumbung, Bubra gitu kan dari situ bisa ke Ratu Boko oh makanya mereka nggak jauh-jauh ya sebenernya berkesinambung iya apalagi Candi Sari sama Candi Kalasan itu kan satu masa kalau nggak salah oh satu masa satu masa iya saya baru tahu loh serius ya kita jalan ke sana aduh kapan ini ya kayaknya perlu deh kita bikin tour ya itu satu masa dan ada khasnya Candi Sari Kalasan itu mereka pakai bajra lepa bajra lepa ya jadi bajra lepa itu semacam aku nggak tahu ya bahasanya semen putih kah atau apa jadi ketika bulan purnama itu mantulin cahaya si Candi itu bercahaya putih oh karena kenapa karena kan Candi Kalasan untuk seorang Arya Tara Dewi cantik jadi diberi hiasan-hiasan supaya lebih cantik oh saya baru tahu loh ya kita main jadi ini ini penting banget untuk umat buddha kayaknya yang sudah sering berjalan-jalan iya kita karena belum lulus dari Indonesia sebagai umat buddha kalau belum ke Candi-Candi betul pokoknya kita aduh kalau di Jawa tuh banyak sekali kak terus kan komplek Prambanan terus Ratu Boko Ratu Boko juga dulu kompleks wihara yang kemungkinan ada koneksinya sama Abiyagiri Sri Lanka ih saya baru tahu tahunya tuh kayaknya oh foto di Ratu Boko sunrise dan santinya cantiknya cantik banget gitu gitu itu ada itu komplek wihara juga sama Abiyagiri betul terus Ratu Boko terus ke Candi Banyunibo tengah sawah itu kalau sore asik sekali saya aku itu nikmati sore disitu tengah sawah tengah Candi gitu jadi dan banyak lagi Candi Sojiwan saya juga belum kesana pengen kesana Candi Sojiwan Candi lainnya itu banyak-banyak sekali buat kita datang makanya itu hanya untuk di Jawa saja ya Jawa tengah kita gak ngomongin sampai ke Bali kemana-mana Sumatera gitu enggak Sumatera juga termasuknya juga banyak Morat Jambi Moratakus kan jadi banyak banget kita rajin keluar tapi kan kita dalam sendiri belum menggali kan dan saya yakin koneksi yang kita punya dengan Candi-Candian di Nusantara itu jauh lebih besar daripada koneksi kita sama di luar negeri karena kita orang karena kita orang Indonesia kalau kamu ngomongin kayak gini saya agak setuju Fani ini percaya gak percaya ya tapi ini adalah pengalaman dulu waktu saya tinggal di Indonesia bagian tengah di Makassar orang ngomong disitu angker loh saya gak nyambung angkernya dimana saya gak nyambung terus saya diketahui kamu kan bukan orang kamu kan bukan orang bunggis kamu kan orang Jawa jadi kamu gak ngerti mungkin ini ya yang dimaksud betul karena kita orang Indonesia kita adalah emang pribumi nya Indonesia jadi kita bisa lebih menyatu gitu setuju apapun keturunannya ya gitu kan mau kamu keturunan Chinese keturunan apa tapi kamu lahir di Indonesia maka kamu punya koneksi karma dengan leluhur spiritualmu di Indonesia daripada yang di luar negeri bukan berarti di luar negeri gak konek ya konek tapi kan sebagai orang Indonesia kita lebih tersambung sama warisan spiritual leluhur kita gitu sehingga kita gak menyampingkan kayak aduh mengharap kapan bisa ke India tapi kalau bisa ya aku termasuk yang gagal berangkat ke India karena Covid karena Covid ya karena Covid tapi akhirnya ya mikir kalau no cobalah keliling-keliling Candi nanti feelnya gak beda jauh ya tapi ini belum-belum ke India belum-belum? belum Indianya Indonesia aja lah tapi setidaknya sudah mengelilingi untuk Indonesia iya dan rasanya bahagia banget dan ada satu kebiasan gue ketika keliling Candi khususnya di Kalasan kita datang Puja Pradeksina terus ketika mau pulang aku selalu bilang Arya Tara aku pasti kembali kalau kita yakinkan omongan itu pasti balik dan ini sudah terbukti oh berarti ada tekad yang seratkan disayang tekad jadi ini jadi pembelajaran betul kita meninggalkan jadi kadang gini konsep berpikir kita yang harus agak revisi kali ya di upgrade pengalaman nyata kan saya ke Februari itu pertama kali ke kalasan saya berdoa Arya Tara saya pasti kembali Mei lalu saya datang dengan guru saya Suhu Badra Prasnani Su Sien Wei balik lagi ke kalasan bukan hanya untuk Dharma Yatra diwisu diulang nanti wisudinya di Candi loh dia diwisu diulang di Candi Kalasan pengangkatan murid juga sama beliau terus besok kita gak mau pulang saya ngomongin ke Arya Tara saya pasti balik besoknya saya balik lagi sama Suhu gak lama Juli lalu saya dari pagi sampai maghrib di Candi jadi jangan menyepelekan kekuatan doa di Candi gitu jadi kalau daripada kalian mau berdoa nunggu harus jauh misalnya ke India buatlah kebajikan di tempat deket juga misalnya kalau Jawa Barat di Candi jiwa Belandongan itu kan sama aja asal apa yakin kalau kita gak yakin ya gak akan ada hasil iya sih betul-betul-betul wah ini luar biasa sih karena selama ini kayaknya banyak yang menyepelekan untuk mengenai hal itu iya mungkin karena pikir ah Indonesia cuma batu gak ada maknanya padahal yang gak ada maknanya karena kita tidak mengerti itu tapi itu kalau kita paham bahwa Candi itu tempat kita buat bikin kebajikan besar kalau dulu karena saya juga semangat ke Candinya karena Romo Surya saya belajar dari Romo Surya Mahendra dari yang beliau tulis Romo itu kalau bikin puja di Candi itu selalu grand puja puja besar kenapa? karena paham bahwa disitu dulu tempat pemujaan yang bukan sembarang kalau sekarang kan wihara ya udah wihara kalau dulu kan enggak gitu nanti situ jadi kebajikannya besar bisa prada ksina sampai ribuan kali berapa kali jadi balik ke diri kitanya ya ke Indonesia itu banyak sekali sayang sih kalau enggak diinginkan berarti ini buat kalangan siapapun yang terjangkau lah ya terjangkau dan dan kita bisa backpacker oke kalau lu ada gini kan gak mungkin backpacker kan murah kayaknya sederhana aja yang penting motivasi kita oke deh ini jadi disarankan untuk umat buddha Indonesia Dhamayatra kalau belum bisa ke India kita utamakan dulu yang ada di dalam negeri ah Fani gak keras banget deh waktunya ini cepet banget tapi ini ada satu pertanyaan menggelitik agak keluarnya loh dicit ya soalnya kamu tadi udah jelasin tentang Candi itu kayaknya jadi Candi itu sangat begitu istimewa eh Fani kamu pernah gak sih ada youtuber-youtuber di luar itu juga kadang mereview Candi kita bahkan ada yang mengklaim Candi kita ini peninggalan mereka juga gitu salah satu keyakinan mereka kalau pendapat Fani tentang hal itu bagaimana? aku pernah lihat sih ini pertanyaan sepontan ya sepontan pernah lihat memang ada misal youtuber ya dari negara India lah kita katakan jadi dia publis gitu kan udah bilang ini dari Buddha tapi ada yang keke ini gak gak ini dari Hindu gitu dari Hindu ada yang keke juga bukan dari Hindu dari yang satunya lagi yang satunya lagi kan Candi baru buddha peninggalan nah menurutku adalah kita perlu objektif dan menerima diri dari untuk dari luar bahwa kalau kita yakin itu Candi buddhis ya Candi buddhis gitu kan cuma akhirnya kita tertawanya adalah mungkin dari sudut pandang mereka Hindu dan buddhis lah kita kasih contoh itu kan punya sudut pandang yang mirip Buddha ini kata mereka adalah awatara wisnu iya menurut mereka gitu kan ya mungkin kalau menurut mereka sah-sah aja tapi kita perlu menyampaikan informasi yang sebenarnya bahwa ini adalah Candi buddhis buktinya apa ya misalnya Barobudur udah jelas kan rupang Buddha gitu kan simbol-simbol buddhis gitu kan terus kalau Candi kalasan diatasnya juga udah jelas setupanya setupa buddhis kemudian relief-reliefnya juga kan pasti beda nah terus bukti lainnya apa kadang perbedaan yang umum Candi buddhis sama Buddha itu bedanya apa diisi Garbagraha atau rumut utama kalau Candi buddhis misalnya Candi kalasan meskipun sekarang kosong dulunya isinya Pratima Aryatara tuh ada singgah sana ya kalau Candi Hindu biasanya cuma Linggayoni oh beda ya hanya Linggayoni aja umumnya mungkin kalau ada tuh kayak arca misalnya Dewa Wisnu atau Siwa gitu tapi umumnya hanya Linggayoni aja isinya kalau buddhis dalamnya pasti rupang ada rupang karena rupang juga pasti udah jelas dong milik siapa gitu ya iya kemungkinan besar ya pasti buddhis gitu karena kalau kuliah Candi-Candi Hindu banyaknya hanya Linggayoni ya simbol-simbolnya gitu oke deh thank you banget nih Fanny hari ini ya ampun sharingnya inget ya damai yatra nih penting penting sekali kalau belum bisa ke India kalau saya bilang yang tadi mengembalikan untayan permata mandala Nusantara karena Nusantara ini sebenarnya dulu buddhis punya sistem sendiri kan kita kaya gitu ketika kita jadi buddhis kita gak harus jadi India gak harus jadi Tibet gak harus jadi Taiwan gak harus jadi Thailand gitu kan pulanglah dengan buddhaya kita sendiri ini loh ini buddhaya kita gitu Indonesia buddhis sebagai orang Indonesia iya 100% buddhis 100% Indonesia oke deh mantap sekali Thank you ya Fanny untuk sharingnya hari ini semoga habis mendengarkan ini pada tercerahkan dan ingin berdamai yatra terima kasih Wania selamat datang di dekat namo budaya